sangat jauh sekali jangkauannya nasihat teman-teman dari jenis kepalanya dia seperti kepala King Cobra teman-teman tapi agak segitiga begitu sepertinya ini dia yang sedang lapar teman-teman karena badannya terlihat kurus lalu menggunakan safety banyak teman-teman ya walaupun kita tahu cara mengatisipasi tapi buat teman-teman ketika menemukan ular seperti ini berhati-hati karena ular ini salah satu ular yang berbisa teman-teman dia mau menyerang teman-teman nah dia kalau di bawah kalau di bawah seperti ini teman-teman kalau dia di atas pohon sebelum dia menangkap maksanya dia berbentuk badannya itu berbentuk seperti es buat menjangkau makanannya teman-teman oke sudah sihat sekali kuncinya satu kalau menghadapi reptil jenis ular itu kita harus tenang teman-teman jangan sampai kita apa namanya guru musuh atau terlalu aktif teman-teman keren itunya kita jangan tergesah-gesah ya atau kalau orang sudah bilang guru musuh tuh lihat dia mau menyerang saya teman-teman berbiasa sihat sekali oke kita tangkap teman-teman semua ular kelemahannya satu itu tangkap di kepalanya kalau kepalanya sudah kita dapatkan itu besar kemungkinan kita aman teman-teman tapi harus selalu menggunakan safety oke ular cincin emas atau ular kucing dia habitatnya itu sama seperti ular hijau atau arboreal arboreal namanya selalu dia ada di atas pohon teman-teman karena makanan dia adalah burung-burung kecil teman-teman oke kita lihat nih bagian rahangnya lihat bagian rahangnya dia memiliki taring-taring kecil teman-teman tuh taring-taring kecil di bagian depan gunanya sama seperti ular berbisa pada umumnya buat apa namanya injeksi bisanya ke kelawan atau kemangsanya teman-teman giri-giri kecilnya oke teman-teman ular ini walaupun bisanya kalau kondisi badan tubuh kita kurang fit atau kita mempunyai itu bisa berakibat fatal juga teman-teman apalagi yang punya penyakit diabetes ketika digigit luka dia bisa membengkak dan membusuk tangan kita teman-teman oke buat sahabat pacita satwa walaupun dia salah satu binatang yang berbahaya tapi ular ini banyak atau punya peran penting di alam itu buat keseimbangan ekosistem alam teman-teman karena pada dasarnya yang dia makan adalah hama hama para petani yaitu burung-burung kecil burung-burung pipit yang sering mengambil padi para petani teman-teman oke saksikan terus petualangan kita saya Aceh Pecita Satwa dan apa namanya seter dari kita Dadu Gimbal dan koordinator Bobi sama kameramen kita Biosumitra jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya yo sampai jumpa